Oke, so kita akan start pada pukul 9-8 minit lah, kita bagi can dulu yang lainnya Masuk Jadi saya akan share screen Nah ini Ok 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 Oke, soalnya kita start Kita Kita sambung kita punya Pelajaran, yaitu Sentinel Control Repetition Kayak ini Repetition Repetition Minggu lepas Kita sudah belajar, kita sudah masuk Bendanya Kita sudah masuk Oke Mana Kita sudah masuk yang ini Ini minggu lepas Oke, minggu lepas Kita sudah masuk pun Repetition Dan repetition ini ada dua Oke, ada dua Yang pertama adalah Loop Counter Control yang ini Yang kedua adalah Loop Sentinel Control So, ada dua Satu Counter Control Satu lagi adalah Sentinel Kontrol lah Oke So, yang Counter Control itu Dia punya Loop Dia punya loop itu Kita sudah Tetapkan lah Contohnya ada Lima kali loop Lapan kali loop Kita sudah tetap Kalau lapan kali loop Artinya kamu punya Programming itu Lapan kali saja Oke Lapan kali saja dia punya Loop Kalau sepuluh kali Sepuluh kali So, itu kita sudah set Awal-awal dalam Dia punya coding Itu dipanggil sebagai Loop Counter Kontrol Dimana dia punya loop itu Sudah tetap Dia tidak berubah Sudah Kalau kamu sudah set lima Lima kali loop Ya, seratus Seratus kali loop saja And then yang kedua Yaitu Sentinel Control Sentinel Control ini Dipnya loop itu Kita ada Bebas lah Kita boleh Buat berapa 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 sih Dia punya Loop Bebas lah Kita ada control Dengan dia punya Loop itu Berapa kali dia punya loop Itu terpulang kepada Kita punya Pengguna tu lah User tu yang Akan control Berapa kali dia punya Loop Alright Oke So, kita terus ke Bagian Sentinel Nah, ini Oke Ini Sentinel lah Kalau kita baca di sini The number of loops Is not known Before the loop Begin executing Jadi, dia tidak Tidak tetap Kita tidak tahu Berapa loop yang akan Dibuat lah Yang akan berlaku Yang akan kita Execute Alright And the loop Will stop When a Sentinel Value is reach Bila ada Sentinel value Adalah Sentinel value Itu Bila kita Tekan dalam Keyboard Bila kita masukkan So, loop itu Akan Berhenti lah Oke And Kalau kita tengok yang ketiga ini Sentinel value Is a special value Call signal value Dummy value Or flag Value So, selain daripada Sentinel value Ada nama-nama lain Iaitu Signal value Dummy value Dan juga flag Value So, beberapa contoh Sentinel value ini Seperti Kosong Negative 1 999 Y N Y ini Yes lah No F To indicate N of data Addering Jadi, bila kamu tekan Benda-benda ini Oke Contoh inilah Tidak semestinya ini Dia boleh apa-apa saja Value yang ganjil Value yang ganjil So, bila kamu masukkan So, dia punya loop itu akan Kamu punya loop akan berhenti lah So So, tidak boleh lagi Tidak ada lagi dia punya Tidak ada sudah data Entry pada Loop tersebut Oke So, itu dipanggil sebagai Sentinel Control Di mana dia punya loop itu Kita tidak Tahu berapa kali Kita tidak dapat pastikan Jadi, tidak tetap sebenarnya Berapa-berapa kali pun Boleh Oke Selagi kamu tidak Masukkan Sentinel value Selagi dia tidak Mencapai Sentinel value Oke Kamu tidak masukkan Kamu tidak key in Dia punya Sentinel value Selagi itu Loop itu akan Sentiasa Execute lah Eh Alright So, ini yang Saya dah padam tu Mungkin yang saya padam tu Yang salah Alright Kita tengok Start Read number And then While counter Is less than zero Apa ni Eh Sekejap Saya padam dulu ni Lepas sebaru saya Counter is to counter Plus one Lepas saya padam ya Oke Alright Oh, baru saya tahu Ya Oke So, yang ini Yang Book bawah ni Ini yang Kita belajar sebelum tu Yang counter control Kalau counter control Dia punya beza Dia punya beza dengan Yang Sentinel Tidak ada Initialize counter Oke Dalam counter Dalam Sentinel Dalam Sentinel lah Tidak ada Initialize Counter Tidak ada counter Oke Tidak ada counter Dan tidak ada update lah Oke Kalau tidak ada counter Update pun tidak Ada Oke Update pun tidak ada Yang ada adalah Yang ini contoh dia Start macam biasa And then read number While counter is less than zero And then Dan dia inulah And then dia akan execute Lepas tu Sampai sini dia read balik Number Oke Read balik Number Oke Ini bukan Ini sebenarnya number Number While name Okay While name itu salah Okay So kita masukkan nombor Contohnya Oleh kerana dia punya syarat ini adalah Less than 10 So kita akan masukkan Contoh dia lah 8 lah Okay 8 Bila dia 8 Bila 8 Lepas tu Bila nambah 8 Lepas tu Adakah 8 Is less than 10 True Kalau true Dia akan masuk sini lah Okay Dia akan execute statement disini Apa-apa saja statement And then Sebelum Berakhirnya while Kita Dia akan Kita akan disuruh Masukkan lagi Number So ini adalah Sentinel control Sentinel control Demi read itu Berlaku dua kali Satu yang sebelum Satu lagi adalah yang Satu yang sebelum Masuk while Satu lagi yang sebelum Keluar daripada Sebelum repeat lah Sebelum repeat while ini Kita masukkan balik Kita punya Nambah kita input Balik kita punya Nambah ini Masukkan balik And then Contohnya Kamu masukkan Tadi 8 kan Lepas tu Kamu masukkan 9 Okay 9 And then Dia balik lagi Di atas Dia akan ke atas balik Dan dia akan kaji 9 9 ini Adakah 9 ini Less than 10 Kalau true Dia masukkan lagi Jadi kamu akan Sentiasa masukkan Nombor Sampai Kamu masukkan Contohnya 11 Okay Contohnya 11 kan Contohnya 11 And then Dia akan Dia akan keluar Dia akan keluar Sini Lepas tu Dimasuk sini Bila Disini Bila 11 ini 11 Adakah 11 Less than 10 False Okay Disanalah Kamunya loop Itu akan Berhenti Disana loop Kamu akan berhenti Dia akan End while Dia akan terus ke While Kalau Kamu punya Number itu Tidak memenuhi Syarat Tidak memenuhi Syarat yang Inilah Tidak memenuhi Syarat yang Ini Selagi Selagi Dipenuhi Negative number Negative 1 Negative 2 Negative 3 Selagi itu Loop ini Akan Berulang Berulang Sampailah Kamu masukkan Yang Besar Daripada 10 10 pun Tidak boleh Sebab Disini Tidak ada Equal 10 pun Tidak boleh 10 ke atas 100 200 So 10 yang ke atas Itu kita panggil Dia sebagai Sentinel Value Tidak semestinya Satu saja Sentinel Value Tidak semestinya Satu saja Sentinel Value Dia boleh Banyak Contohnya Ini 10 11 Disini Boleh jadi 10 11 11 13 Dan sebagainya Yang Greater Than 10 Ok So Ini adalah Dia punya Sudokode Dan Ini lah Ini yang tadi Itulah Yang saya sudah kasih Betulkan Yang ini adalah Number So perbetulkan Nota kamu Bukan Kaunter Tapi adalah Number Ini Number Number Kita akan ikut Dengan yang Inilah Yang ini Kena sama Tidak jelas 6 Ok So So Macam tadi Itulah So Ok Selagi Dia kurangkan Daripada 10 Dia akan Masuk Sampailah Di sebelah 10 pun Tidak boleh 10 pun Tidak boleh Dan Baru lagi Dia akan Exit So Sentinel Value Untuk yang Ini Ok Untuk programming Ini Ada Ada banyak Ok 10 Ke atas So 10 ke atas Itu adalah 10 dan ke atas 10 11 Dan ke atas Ini adalah Sentinel Value Ok Dimana Bila kamu Key in Saja Kamu punya Loop itu Akan Berhentilah Ok Sentinel Value ini Adalah To stop The Loop Ok Is to stop The loop Itu guna Sentinel Value Selagi Kamu tidak Masukkan Sentinel Value Selagi itu Kamu punya Loop itu Akan Akan Sentiasa Berulang Dia akan Sentiasa Akan Buat Loop Alright Ok So Kita Tinggal Dia punya Dia punya Problem Create a Program To calculate The total Of max Entered By user Until The user Key in Negative 1 Ok Until The user Key in Negative 1 Jadi Dia punya So Tidak Boleh Sudah Key in Key in Mark So Sentinel Value ini Kamu Pikirlah Apa Sentinel Value Apa Value Yang Ganjil Ok Yang Tidak Akan Menjadi Markah Ok Kalau Takkanlah Markah Kita Negatif Satu Kan So Tidak Mungkin Markah Kita Negatif Satu Jadi Itu Yang Dijadikan Sebagai Sentinel Value Apa Negatif 999 K Negatif 999 Pun Boleh Ok Huruf Pun Boleh E Ini Pun Boleh Jadi Sentinel Value Sebab E Ini Bukan Markah Kan Dia Bukan Nombor Ok Dia Bukan Nombor Kalau Markah Dia Adalah Kosong Ke Atas Kosong Dan Ke Atas Ini Adalah Markah Kosong Markah Satu Markah Dua Markah Sepuluh Markah 1112 Dan Sebagainya Sentinel Value Yang Value Yang Bukan Markah Contohnya Negatif Satu Negatif Satu Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Markah Negatif 1999 Tidak Boleh Dijadikan Markah Huruf Ok Huruf Ok Huruf E Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Markah So Ini Yang Kita Jadikan Dia Sebagai Sentinel Value Value Yang Berlainan Daripada Yang Dia Punya Data Entry Yaitu Data Entry Ini Data Entry Ini Adalah Markah So Kalau Markah Kalau Kita Pikir Secara Logic Markah Paling Rendah Adalah Kosong Dan Ke Atas Mungkin Paling Tinggi 40 100 Dan Sebagainya Itu Paling Tinggi And Sentinel Value Yang Bukan Sebahagian Daripada Markah Yang Bukan Sebagian Daripada Markah Contohnya Negatif 1 Negatif 99 Dan Apa saja Huruf E K B K C K Dan Itulah Right Tapi Untuk Soalan Ini Dia Suruh Masukkan Negatif 1 Sebagai Sentinel Value So Inilah Dijadikan Sebagai Sentinel Value Bila Kamu Masukkan S Negatif 1 Then Loop Kamu Akan Stop Loop Kamu Akan Stop Dan Tidak Boleh Jadi Tidak Boleh Sudah Kamu Masukkan Markah Selagi Kamu Masukkan Markah 10 11 Selagi Loop Itu Akan Sentiasa Tanya Kamu Markah Sampai 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 Masukkan Negatif Satu Barulah Markah Itu Akan Berhentilah Okay Alright Okay So Ini Dia punya IPO IPO Kita Masukkan Markah Input Masukkan Markah Proses Repeat Repeat Until Mark Equals To Repeat Masukkan Repeat Ini Maksudnya Adalah Repeat Masukkan Markah Repeat Enter The marks Until Mark Equals Negative 1 Which Is The Sentinel Value And Then Calculate Total Mark Based On Mark Markah Itu Kita Akan Kasih Jumlah Markah Pertama And Campur Markah Kedua So Kita Akan Ada Update Markah Markah Itu Kita Akan Update Lepas Itu Sudah Kamu Tekan Negative 1 Dia Akan Display Total Markah Total Mark Yang Kamu Kasih Masuk Masuk Tadi Oke Next So Saya Sudah Buat So Kita Mulakan Dengan Start Biasa Start Ini Ada Yang Ada Markah Ada Yang Tidak Ada Markah Tapi Bila Kamu Tidak Tulis Bila Yang Tidak Markah Bila Kamu Tidak Tulis Start Dengan N Kamu Akan Ditolak Markah Macam Kamu Punya UPS Baru Baru Oke So Input Mark Markah Ini Kita Input And Then Kita Initialize Kita Punya Total Sebab Kita Mungkin Kira Kita Punya Total Max Total Max Kita Akan Set 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 Tambah Set Tambah Tambah Oke Total Sudah Semestinya Bermula Dengan Kosong Sudah Semestinya Total Kita Bermula Dengan Kosong Yang Paling Rendah Sebab Yang Belum Lagi Kita Tambah Apa Apa Oke Input Mark And While Mark Oke Tanda Ini Exclamation Mark Ini Ini Adalah Apa Ini Adalah Oh Saya Padam Ini Adalah Exclamation Mark Ini Adalah Maksudnya Maksudnya Tidak Sama While Mark Does Not Equals To Negative One Oke While Mark Ini Adalah Simbol Does Does Not Equal Does Not Equal So Remember Does Not Equal Exclamation Mark Dan Ada Equal Satu Saja Equal Negative Warnernya Selagi Marka Itu Tidak Sama Dengan Negative Satu Selagi Itu Kamu Boleh Masuk Kedalam Dia Punya Loop Nilah Selagi Itu Dia Dapat Masuk Right So Kamu Masukkan Marka Kalau Awal Awal Lagi Kamu Masukkan Negative Satu Tidak Adalah Dia Tidak Akan Masuk So Kamu Masuk Marka 10 Bila Masuk 10 And Then 10 Tidak Sama Dengan Satu So Dia Kira Sini Total Total Kosong Awal So Kosong Tambah Dengan 10 Kosong Tambah Dengan 10 Contohnya Dan Total Ini Akan Berubahlah Dia Akan Update Bukan Lagi Kosong Dia Akan Bawa Total Ini Dia Akan Update Dia Akan Update Right So Bukan Lagi Kosong Sekarang Dia Jadi 10 And Then Sebelum Dia End While Sebelum End While Kita Akan Masukkan Balik Marka Kita Akan Masukkan Balik Marka Masukkan 20 K 30 K And Dia Akan Ulang So 20 Pun Tidak Sama Dengan Satu So Ditambah Lagi Total Sekarang Bukan Lagi Kosong Kan 10 Jadi 10 Tambah Dengan 20 30 Sekarang Masukkan Lagi Marka Update Total Masukkan Lagi Update Total Masukkan Lagi Sampai Kamu Masukkan Negative 1 Di Mark Ini Kamu Masukkan Negative 1 And Tidak Boleh Sudah So Negative 1 Sama Dengan Negative Stop False And Then While Kamu Akan Berhenti And Then Barulah Dia akan Display Total Yang Latest Yang Sudah Kena Update Sudah Kena Update So Dia akan Display Sini Lepas Itu Program Kamu Berakhirlah So Ini Adalah Sudah Code Yang Di Bawah Ini Adalah Flowchart Yang Di Bawah Ini Adalah Flowchart Sebenarnya Ada Jawapan Dia Di Belakang Tapi Saya Kasih Pandang Saya Letak Benda Putih Alright Next Inilah Berulah Dengan Start And Input Mark Simbol Dia Yang Saya Tanda UPS Kamu Yang Saya Tanda UPS Kamu Ada Lagi Yang Salah Bahagian Simbol Yang Hantam Hantam Saja Simbol Tidak Boleh Hantam Hantam Setiap Simbol Ini Ada Maksud Simbol Ini Parallelogram Ini Adalah Simbol Input Dengan Display Ataupun Print Ataupun Output Simbol Ini So Pastikan Kamu Jangan Salah Simbol Alright So Input Dengan Display Simbol Adalah Sama Beza 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 Kamu Letak Input Sini Dan Kamu Letak Display Kalau Display Right Ok So Selepas Input Total Update Initialize Total Equals To Zero Ok 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 Proses Ini Proses Proses 4 Segi 4 Segi Dia punya Dia punya Simbol Itu Adalah Rectangle Rectangle And Then Ini Adalah Condition Kalau Condition Diamond Ok Mark Does Not Equals To Negative One Kalau True Kita Update Kita Punya Total Ok Total Plus Mark And Then Sebelum Dia Keluar Kita Input Balik Kita Punya Mark Ok Input Balik And Then Dia Akan Berulang Kesini Sebelum Di Atasnya Bukan Disini Dia Akan Berulang Di Atas Sebelum Dia Masuk Right Sebelum Masuk Lepas Itu Begitulah Sampailah Kamu Tekan Disini Negative Satu Kalau Dia Jadi Negative Satu Barulah Dia Akan False Dia Akan Di Sini Bawah And Then Kita Akan Display Total Yang Sudah Update Total Yang Sudah Update Disini And Then End So Ini Adalah Dia Punya Clot Pun Saya Sudah Bagi Nota Jadi Kamu Sudah Ada Tapi Saya Bagi Balik Yang Update Alright Okay Next Kenapa Tidak Tidak Jawapan Ataupun Saya Padam Saya Padam Ya Alright Create A Program To Accept Numbers Input By User Print Positive Number Only Look Will Only Stop When User Enter Zero Okay Loop Will Only Stop When User Enter Zero Alright So Nampaklah Ada Sudah Dibagi Saya Malah Semua Tulis Alright So Input Number Okay Kita Tengok Loop Will Only Stop When User So Number Kosong Ini Dipanggil Sebagai Sentinel Value Okay Jadi Selagi Kamu Tidak Tekan Kosong Selagi Itu Loop Kamu Akan Sentiasa Berulang 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 Okay Alright Okay Repeat Until Number Equals To Zero So Kamu Akan Sentiasa Repeat Masukkan Number Okay Sampai Kamu Masukkan Number Equals To Zero And Kita Juga Akan Determine Sama Ada Nombor Itu Positive Ataupun Bukan So Determine Whether The Number Is Less Than Zero Number Less Than Zero Eh Bukan Salah Ni Bukan Less Than Greater Than Number Greater Than Zero Sebab Dia Mau Yang Positive Okay Kita Mau Yang Positive Number Kan Ini Positive Number So Ini Adalah Greater Than Zero Right So Greater Zero And Then Demi Output Adalah Positive Number Kalau Kalau Kamu Kalau Kamu Letak Negative Kalau Kamu Type Negative Number Negative Satu Tidak Ada Output Tidak Output Right Okay Print Positive Number Only Itu Saja Negative Number Tidak Payah Print So Ini Dia Punya Sudah Okay So Ini Adalah Dia Punya Sudokode Okay Start Macam Biasa Read Number Okay Selagi Number Okay Ini Simbol Does Not Equal Ini Adalah Simbol Does Not Equal Okay So So Does Not Equal While Number Does Not Equal To Zero Okay So Dia Boleh lah Dia akan Masuk ke dalam Dia punya Loop And In Dalam Loop Dia akan Tengok Lagi Nombor Itu Adakah Nombor Itu Bukan Less Tapi Bisa Pada Equal Number So Demo Positive Takkanlah Less Than Okay Takkanlah Less Than Zero Demo Positive So Positive Itu Adalah Greater Than Zero Okay So Kalau Nombor Yang Kamu Masukkan Ini Kalau Greater Than Zero Ini Dia Akan Display Nombor Tersebut Display Nombor Tersebut And Then Selepas Itu Kita Masukkan Lagi Number Okay Apa Apa Saja Nombor So Dia akan Berulang Ulang Kalau Kamu Letak Nombor Negatif Pun Dia Akan Masuk Tapi Dia Tidak Akan Display Dia Tidak Akan Display Kamu Punya Nombor Negatif Dia Akan Hanya Display Nombor Positif Okay Masuk 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 Sampailah Kamu Masukkan Sentinel Value Iaitu Kosong Okay So Kosong Itu Adalah Sentinel Value Bila Kamu Masukkan Kosong Dia Terus Akan N Okay Dia Akan N While Dia Akan N While Right Dia Akan Keluar Lepas Itu Stop Alright So Kalau Sentinel Punya Loop Kalau Sentinel Punya Loop Dia Input Itu Ada Dua Kali Satu Yang Sebelum While Satu Yang Sebelum Ini Satu Lagi Yang Last Kali Sebelum Dia Keluar Daripada Loop Iaitu Sebelum Repeat While Ini Okay Itu Biasa So Pastikan Ini Kamu Ubah Bukan Less Than Kalau Less Than Ini Negatif Padahal Soalan Itu Soalan Itu Minta Positive Number Alright So Ini Ada Okay Sama Juga Dia So So Sama Juga Yang Ini Adalah Salah Dia Sepatutnya Greater Ya Dia Sepatutnya Greater Bukan Less Dia Alright Start Macam Biasa Read Number Okay Number Doesn't Equals to Zero While Number Doesn't Equals to Zero Dia 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 Bawah Ini Kalau True Dan Dia Tengok Lagi Adakah Number Itu Positive Adakah Number Itu Positive Kalau Ya Print Number Kalau Tidak Kalau False Dia Akan Pergi Sini Dan Read Mark Bukan Mark Number So Ada Banyak Beberapa Kesimpulapan Sini Okay Read Number And Masuk Balik Sini So Dia Akan Seti Berulang 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 Okay Kalau Masuk Negative Number Dia Masuk Juga Sebab Dia Bukan Kosong Tapi Tidak Akan Print Sebab Nomor Negative Bukan Ini Bukan Nomor Negative Negative Dia Sini Okay Negative Number Dia Tidak Akan Print Dia Skip Nya Then Dia Sini Read Number Sampai Kamu Masuk Kosong Bila Kamu Masuk Kosong Sampai Sini False Dia Akan Stop Terus Alright Next Okay Problem Statement Yang Ketiga Ibu Habis Sudah Okay Bagus Kalau Sudah Habis Kita Boleh Buat Banyak Latihan Alright This Is The Problem Statement Number Three Calculate Total Temperature For A List Of Daily Temperature That Will Be Entered By User By User The Calculate Will Stop Until Okay The Calculate Will Stop When The Value Of Temperature Is Negative 999 Total Temperature Artinya Kita Kena Kasih Sentiasa Tambah Okay Sentiasa Update Dia Punya Total Temperature Saya Saya Tak Tambah Tambah Daripada User Pertama Tambah Tambah Temperature Topic User Kedua Tambah 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 Sampai Kamu Masukkan Sentinel Value So Ini Dipanggil Sebagai Sentinel Value Yang Ini Adalah Sentinel Value Dimana Bila Kamu Masukkan Value Ini Kamu Punya Loop Akan Stop Akan Berhenti Akan Terminate Terminated Loop Kamu Akan Will Be Terminated Alright Okay Alright So Input Okay Ada Sana Minjikan Terus Keluar Alright Input Daily Temperature Repeat Masukkan Repeat Masukkan Daily Temperature Until Kamu Punya Daily Temperature Jadi Negative 99 Dimana Negative 99 Ini Adalah Kamu Punya Sentinel Value Sentinel Value Kamu And Then Calculate The Total Based On Daily Temperature And Then Output Adalah Total So Kita Akan Setiasa Tambah Temperature Temperature Orang Pertama Tambah Temperature Orang Kedua Tambah Lagi Temperature Orang Ketiga Nah Kemudian Seterusnya Kita Tidak Tahu Berapa Orang Sampailah Kamu Tekan Sentinel Value Iaitu Negative 999 And Then Dia Akan Print Out Dia Akan Print Kamu Punya Ataupun Dia Akan Display Total Temperature Beberapa Orang Itulah Yang Kita Tidak Tahu Berapa Sebab Ini Adalah Sentinel Control Ok Ok So Ini Adalah Dia Punya Sudokod Ok Magic Alright Oleh kerana Kita Akan Buat Total Ok Kita Akan Cari Total Temperature Jadi Kita Akan Initialize Total Sama Juga Macam Tadi Ok Sama Juga Macam Tadi Kenapa Ada Max 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 Equals To Zero Tidak Ada Ok Yang Ini Max Ini Tidak Ada Sebab Max Ini Artinya Kita Mau Selain Daripada Kira Total Kita Mau Tahu Apa Maximum Temperature Siapa Yang Mempunyai Apa Maximum Temperature Tidak Semua Siapa Siapa Saja Kalau Dia Punya Temperature Paling Tinggi Bila Loop Itu Berakhir Dia Akan Print Out Dia Akan Print Maximum Temperature Tapi Ini Tidak Ada Soalan Dia Tidak Ada Soalan Yang Atas Tidak Tidak Tanya Pun Berapa Maximum Temperature Tapi Kita Boleh Belajar Kita Boleh Belajarlah Cara Untuk Mengetahui Bagaimana Untuk Mencari Maximum Temperature Orate Tidak Kita Masukkan Max So Satu Total Satu Ini Adalah Max Max Kosong Kita Set Maximum Equals To Zero Sebab Tidak Ada Adakah Orang Suhu Kosong Orang Mati Saja Orang Mati Pun Mungkin Ada Lagi Suhu Mungkin 5 Mungkin 10 Yang Orang Sudah Meninggal Orang Yang Sudah Mayat Kalau Masuk Dalam Icebox Yang Di Hospital Itu Masih Lagi Ada Temperature Kalau Kosong Dia Ice Jadi Ice So Mungkin 10 Gitu Tapi Ini Set Kosong Yang Paling Serendah Rendah Oke And Then Masukkan Temperature Read Daily Temperature Masuklah Oke While Daily Temperature Does not Equal To Negative 999 Dimana Ini Adalah Kamu Punya Sentinel Value Alright And Then Dia Ada Condition Di bawah If Daily Temperature Kamu Greater Than Max Oke If Daily Temperature Apa-apa Yang kamu Masukkan Disini Greater Than Max Yaitu Ini Kosong Kalau Dia Greater Than Max And Then Kita Update Kita Punya Maximum Ini Equals To Daily Temperature Kamu Oke Daily Temperature Yang baru Kamu Masukkan Tadi So Bukan Sekarang Bukan Lagi Kosong Tapi They Set Kepada Mungkin Orang Yang Pertama Temperature Orang Yang Pertama Mungkin Temperature Sebab Mustahil Kita Punya Temperature Adalah Kosong Mesti Kamu Akan Masukkan Kalau Normal Temperature 36.4 Oke So Dia Akan Set Di Sini Oke Maximum Dia Akan Update So Maximum Ini Dia Akan Update Contohnya 36 Oke Contohnya Kalau Kita Masukkan 36.4 Alright Masuk Sini Sebab Bukan Negative 9 And Then Adakah Daily Temperature Yaitu Greater Than Max Ya Sebab Max Kamu Adalah Kosong Dan Daily Temperature Kamu Adalah 36.4 True Oke True And Then Kalau True Kita Akan Set Maximum Kita Sama Juga Dengan Daily Temperature Jadi Bukan Light Kosong Tapi Sekarang Kamunya Daily Temperature Itu Adalah 36.4 Oke Yang Dia Sudah Update Dan Di Di Bawah Ini Adalah Total Ini Yang Adalah So Total Seawalnya Adalah Kosong Tambah Dengan Suhu Yang Pertama Adalah 36.4 Oke So Total Kamu Sekarang Bukan Bukan Lagi Kosong Tapi 36.4 Oke Habis And Then Sebelum Repeat While Kita Masukkan Lagi Sebelum Akhir Dua Kali Ini Ada Dua Kali Kalau Sentinel Loop Kita Masukkan Balik Daily Temperature Oke Contohnya Daily Temperature 37.5 Panas Oke Panas Kalau Masuk Pasar Raya Kalau Masuk Mana Mana Kompom Kena Reject Ya Apa Nih Mumatafiq Dalam Soalan Kalau Kena Suruh Barulah Oke Mumatafiq Punya Soalan Baca Dulu Dibilang Kalau Kena Suruh Oke Dalam Soalan Kalau Kena Suruh Barulah Ini Tidak Kena Suruh Tapi Tidak Apa Saya Bagi Tahu Seja Oke Yang Maksimum Tidak Pahay Buat Sebenarnya Sebab Tidak Ada Dalam Soalan Tapi Ini Contoh Contoh Kalau Bukan Seja Bukan Seja Total Bukan Seja Total Tapi And Kadang Kadang The Total Temperature Kadang Kadang Ada Lentak Sini And Maximum Temperature Contohnya Maximum Temperature Kadang Kadang Soalan Boleh Jadi Macam Gitu Total Temperature Lepas Itu Maximum Temperature Contohnya Saya tambah Jadi Pasal Itu Ada Max Di Sini Kalau Tidak Paya Buat Yang Maximum So Ini Contoh Kalau Ada Kita Sambung Balik Total Contohnya Kalau Dimasukkan 36.4 Ini User Yang Pertamalah Masukkan Oke Sini Dia Lulus Sebab Bukan Negative 99 And Then Okay Maximum Kosong Adakah Daily Temperature Itu Greater Than Maximum Yang Kosong Tadi Kalau True Maximum Sekarang Bukan Lagi Kosong Tapi 36.4 Dia Set Disini So Maximum Sudah Kena Update Oke Ini Kompon Yang Pertama Masuk Memang Dia Akan Update Dia So Sekarang Sekarang Maksimum Sudah 36.4 Dan Total Pun Update Kosong Awal Awal Dia Kosong Kosong Tambah Dengan Daily Temperature Yang 36.4 Ini Sekarang Total Dia Sudah Update 36.4 Oke Cukup And Sebelum Dia keluar Daripada Lu Kita Akan Masukkan Balik Kita Punya Daily Temperature Oke Kita Masukkan Daily Temperature Yang Gagal Gagal Mais All right Oke Masuk Dia Masuk Sebab Bukan Negative 9 And Then Adakah Daily Temperature Itu Oke Sekarang Daily Temperature Kamu Adalah 37.8 Oke 37.8 Maximum Temperature Kamu Tadi Adalah 36.4 Oke If Oke So Oleh Kerana Ini 37.8 Mengatasi Kamu Punya Maximum Tadi Yaitu 36.4 Sekarang Maximum Kamu Sudah Akan Berubah So Dia Akan Berubah Kepada 37.8 Oke Maximum Itu Berubahlah Sebab Dia Mengatasi Kamu Punya Value Maximum Yang Sebelum Itu Oke Total Pun Berubah Tadi 36.4 Dia Akan Tambah Lagi Dengan Oke Total Ini Akan Bertambah Lagi Dengan 36.4 Tambah 37.8 So Ada Total Yang Barulah Dia Akan Update Total Beginilah Oke And Then Temperature Dan Masuk Lagi Masuk Lagi Masuk Lagi Kalau Tinggi Lagi Dari Ini 38 Dia Akan Update Lagi Oke Dia Kan Sentiasa Update Oke Kalau Rendah Dia Tidak Update Kalau Contohnya 36.5 Yang Ini Kekal 37.8 Oke Sampailah Sampailah Kamu Masukkan Negative 99 So Bila Kamu Masukkan Negative 99 Disini Disinilah Kamu Masukkan Negative 99 Loop Loop Kamu Berhenti So Dia Akan Pilih Sini Dia Akan Print Total Yang Sudah Update Ini Berdasarkan Berapa Jumlah Yang Kamu Masukkan Dan Juga Maximum Temperature 37.8 Kalau Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Ini Oke Kalau Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Inilah Right So Dia Print Total Dan Juga Max Oke Begitulah Itulah Dia Style Itu Kalau Dia Minta Maximum Temperature Kalau Tidak 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 Buat Alright So Ini Dia Punya Dia Punya Flow Chart Flow Chart Dia Sama Juga Macam Tadi Flow Chart Capsule Then Initialize Counter Initialize Counter Dia Punya Shape Itu Adalah Rectang Rectangular Rectangular Macam Proses Macam Proses Kalau Ada Macam Persamaan Persamaan Ini Equation Equation Dia Punya Simbol Adalah Empat Segi Empat Segi Pengiraan Pengiraan Semua Macam Ini Empat Segi Input Dengan Output Parallelogram Input Input Dengan Demi Output Input Output Ini Sama Cuma Kamu Kena Tulis Read Dan Juga Print Kalau Input Read Ataupun Input Mana Mana Saja Boleh Yang Disini Print Display Output Boleh Oke So Read Temperature So Ini Sentinel Value Oke Kalau True Dia Kan Kaji Ada Temperature Greater Than Max Yang Kosong Ini Comprom Yang Pertama Itu Degrader Terus Max Itu Akan Berubah User Yang Pertama Memang Sudah Comprom Berubah Oke And Total Pun Berubah Pun Setiasa Berubah Yang Total Ini Akan Setiasa Berubah Yang Max Ini Tidak Semestinya Siapa Yang Paling Tinggi Barulah Dia Akan Berubah Alright Retend Lagi Balik So Pusing Pusing Sampailah Kamu punya Temperature Ini Kamu Key In Negative 999 Oke So Depis Ini Lepas Sudah Akan Print Total Dan Juga Maximum Temperature And Then Stop So Itu Sejak Dia Punya Klocat Ada Sudah Sedia Nanti Saya Bagi Nota Ini Juga Oke Habis Sudah All the Best Nanti Kita Akan Saya Bagi Soalan Oke Soalan 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 Nanti Kamu Buat Nanti Kamu Buat Saya Bagi Soalan Mulai Mulai Minggu Inilah Mulai Minggu Ini Saya Bagi Soalan So Ada Lagi Pertanyaan Ada Lagi Soalan Kamu Kamu Punya UPS 2 Saya Belum Bic Cek Begitu Juga Dengan Lab Test 2 Belum Lagi Saya Bic Cek Tapi Kalau Ada Yang Macam Yang Kamu Rasa Terkurang Marka Kamu Bagi Tau Boleh Agiu Dengan Saya Yang Kurang Marka Ada Pertanyaan Hei Tidak Tidak Suara Keluar Tidak Tidak Kalau Tidak Esok Kelas Bicam Biasa Pukul 11 Kita Bicam Soalan Bicam Biasa So Kalau Ada Pertanyaan Boleh Tanya Lagi Boleh Tanya Bila Bila Ingat UPS Next Week Begitu Juga Dengan Lab Test UPS 3 Dengan Lab Test 3 Repetition 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 Itu Adalah Counter Control Loop Counter Control Loop Counter Control And Then Lab Test UPS 3 Repetition Repetition Sudocode IPO Tengoklah Saya pun Belum Tengok Tengok Soalan Tengok Kalau Tiada Kita Akhiri Akhiri Kita Punya Lesson Harinya So Terima kasih Dan Jangan lupa Untuk Belajaran Oke Lo Lepas Sampai Sampai Terima kasih Sampai 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 untuk lab test 2 tu kan buat yang cari PMI tu kah? lab test? lab test 2 lab test 2? lab test 2 saya tak tahu lab test 2 eh kamu cek lah di grup tu saya pun lupa sudah soalan dia lab test 2 saya pun lupa sudah soalan dia saya pun lupa saya pun lupa saya pun lupa terima kasih